Intro Saudara, petugas penjagaan Pelindu 1 Tanjung Pinang kerap menghalang-halangi kerja jurnalistik saya melakukan peliputan di Pelabuhan Internasional dan Domestik Seribintan Pura Tanjung Pinang Sikap Pelindu 1 ini dinilai tidak menghormati profesi wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik sehingga mendapat kecaman dari persatuan wartawan Indonesia di Tanjung Pinang Kita nama pegawai sini nanya siapa Pak, si Hati, siapa Kenapa saya tidak boleh ambil gambar di Pelabuhan? Tidak masalah Bang, kita mau tahu saja ID-nya siapa tadi kan, kita tahu Ya, nama saya Haji Anugraha Haji Anugraha, saya dari Ulasan TV Karena saya Pak, apa-apa ada media kami harus lapor dulu kami Pak Ya, sebetulnya saya lagi ambil gambar di sini Masalahnya dimana Pak? Masalahnya dimana? Kita hubungkan sama user Dan boleh apa enggak, kita lakukan user dulu User itu siapa Bang? Usernya Pelindo Bang Ya Pelindo Kita kan yang sorthing Pak, kita ditekan ya Bawah Pak Tekan kenapa Pak? Ya UNA kan ditanya Jadi wartawan ditekan nggak boleh datang gitu Pak? Saya ditanya, saya tidak mau jawab apa Saya tidak mau tanya, wartawan nggak boleh ngambil gambar Kita ditanya, kita tahu jawabnya siapa namanya yang beli put, siapa ininya iya, abang dilarang wartawan kalau ngambil gambar disini dilarang gitu nggak larang pak, jadi? saya hanya mau tau ini nggak ada haa bang terpegang juga pak? nggak, nggak jadi banget oh jadi kalau saya mau ambil gambar di pelabuhan harus izin dulu? iya pak, iya, tapi nggak tau mas pak tapi sih Yogi biasanya... bukan, bilang sama pak Yogi, saya Aji iya maksudnya nggak tau? biasanya di lepon kita gitu, jadi kita nggak ngerti apa pak wartawan tuh bang, nggak ada yang nggak boleh ngambil di fasilitas umum pak apa pak, harus ada izin, ini bisa ngapain pak pak izin, kamu mau ini? mana ada cerita yang wartawan ngambil? itu berintergerikan perpapapun pak? nggak ada bang, saya di wartawan nggak utuh apa-apa, ini tugas kami berarti kan tugas saya juga ngambil gambar kan? terus salah saya dimana? masa saya nggak boleh ngambil gambar-gambar pelabuhan? saya harus minta izin sama pelabuhan iya pak, harus di pilih ceritanya ceritanya yang bilang itu siapa pak? bang yang bilang itu siapa pak? tenang dulu pak, tenang aja dulu pak iya, saya tenang pak, saya nggak... saya mau tanya, kenapa saya nggak boleh ngambil gambar di pelabuhan? lho ini fasilitas umum, tempat publik jadi saya nggak boleh foto juga gitu kita lapor dulu ke rumah siapa tapi ngapain dulu nanti kami yang kena parah pak saya mau wawancara, baru saya melapor masa saya ngambil gambar, saya dilarang? tadi bapak larang saya ngambil gambar? ya nanti orang katanya, saya bingung bapak siapa saya tak tahu pak terjadi bapak dengung nasi ke rumah siapa ini mau gambar, silahkan pak, dari mana pak? kita catat di buku tamu pak lho, kan saya kan bukan mau berangkat saya cuma mau ngambil gambar orang datang bagaimana aktivitas pelabuhan masa saya harus mengelapor? itu kan melanggar undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 lho tentang kebebasan pers bapak menghalang-halangi kerja saya lho sebagai wartawan beginilah video rekaman saat petugas pengamanan pelindu 1 Tanjung Pinang meminta jurnalis media online, peluasan TV untuk tidak melakukan peliputan aktivitas di pelabuhan Sri Bintan Pura Rabu 3 Juli pagi pihak pelindu 1 Tanjung Pinang mengakui setiap jurnalis wajib melaporkan terlebih dahulu ketika akan melakukan peliputan aktivitas di pelabuhan Sri Bintan Pura meskipun lokasi peliputan jurnalis berada di fasilitas umum sikap penghadang kerja-kerja wartawan ini mendapat kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tanjung Pinang Bintan ketua PWI Tanjung Pinang Bintan Zakmi mengatakan tidak ada aturan hukum yang menyatakan setiap orang dilarang mengambil, mengakses bahkan mendapatkan informasi di tempat fasilitas pelayanan umum dan pelayanan sosial kecuali hal-hal yang bersifat privasi saya belum melihat adanya undang-undang yang menyatakan bahwa ada larangan mengambil atau mengakses atau mendapatkan informasi di tempat-tempat pelayanan umum pelayanan sosial kecuali hal-hal yang sifatnya privasi di ruangan-ruangan tertutup yang ada di fasilitas umum atau di fasilitas sosial tersebut saya dengar ada kendala-kendala kawan-kawan wartawan kesulitan untuk mendapatkan atau mengambil gambar di pelabuhan-pelabuhan padahal mereka adalah mengambil gambar dari akses penumpang masuk dari truster sampai ke kapal disana tidak ada apa ya saya tidak melihat itu ruang privasi itu adalah ruang publik yang bisa diakses oleh siapa pun apalagi wartawan yang tugasnya tertuang di undang-undang rupes dan mekanisme kerjanya mengikuti kode etik di antara wartawan ia menekankan pelarangan atau menghalang-halangi kerja wartawan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam undang-undang pers itu ditegaskan bahwa di pasal 18 kalau gak salah itu ancaman pidananya 2 tahun dan ancaman dendanya sampai 500 juta bagi siapa saja yang melanggar yang melakukan tindakan atau upaya hingga menghalangi tugas dan fungsi PES dalam melakukan menyikapi peristiwa berulang kali wartawan dilarang meliput di Pelabuan Seri Bintan Pura PWI Tanjung Pinang Bintan akan segera menyurati BUMN Pusat agar mengevaluasi pimpinan BUMN pelindo di daerah menurutnya upaya itu agar pelindo 1 dapat memberikan pelayanan lebih baik dan tidak merugikan masyarakat Dari Tanjung Pinang Haji Anugraha UTV mengabarkan selamat menikmati